Hai Gorgeous, welcome to my place, terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti yang udah saya janjiin bulan lalu, hari ini akan bawain kisah dari negeri Tuan Takur yang tentunya sudah ditunggu-tunggu. Tapi mohon maaf sebelumnya karena ngaret dari jadwal yang seharusnya. Namun harap maklum karena saya asli warga Wakanda yang tentunya menjunjung tinggi tradisi jam ngaret. Yang kalau di chat ngakunya OTW tapi aslinya baru bangun tidur. Nggak pake lama? Watch! Alka dan Barat yang baru setahun menikah memutuskan tinggal di Indora, India. Barat merupakan pemilik toko perkakas di kampungnya. Walaupun dikenal pemarah, tetapi sebagai suami, dia pria penyayang serta posesif terhadap istrinya. Menurut tetangga, Barat bahkan tidak suka jika istrinya berbicara dengan pria lain, terutama di saat dirinya sedang tidak di rumah. Di sekitar rumah mereka ada toko kelontong yang paling lengkap dan sering didatangi ibu-ibu untuk berbelanja. Namun pemilik toko yang bernama Gopal terkenal genit dan sering curi-curi kesempatan untuk menyentuh pelanggan wanita termasuk juga Alka. Tetapi karena di daerah itu hanya ada toko Gopal satu-satunya, mereka pun tidak punya pilihan. Pada satu waktu, Alka yang sedang berbelanja pada awalnya dilayani oleh pegawai Gopal bernama Muna. Tetapi saat sedang berada di rak makanan yang berada paling belakang, tiba-tiba Gopal muncul. Berpura-pura membantu Alka mengambilkan barang yang letaknya tinggi dan dengan sengaja Gopal memegang tangannya. Sang pegawai yang merasa curiga bergegas mendatangi Alka yang saat itu tampak kesal dengan mungka memerah. Sepanjang perjalanan pulang, wanita itu menahan tangisnya karena merasa terhina serta dilecehkan. Saat Barat pulang makan siang dan melihat mata istrinya sembab, Barat pun bertanya apa yang telah terjadi. Alka yang sudah tidak tahan mengadukan perbuatan Gopal pada suaminya dan sesaat setelahnya, Barat pun mendatangi toko Gopal namun pegawainya mengatakan jika pria itu sedang pergi keluar untuk mengurus sesuatu. Barat yang tidak senang, esokan harinya kembali mendatangi Gopal. Namun alih-alih meminta maaf, pria itu justru berbalik marah. Karena tidak tahan, Barat yang temperamen menghajar pria genit itu. Kejadian tersebut ditonton banyak orang, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani untuk melerai. Pertengkaran tersebut terhenti ketika Barat telah puas memukuli Gopal hingga babak belur. Sebulan kemudian, Gopal yang baru selesai menutup toko menelpon istrinya bernama Kajal. Dia mengatakan akan pulang larut malam karena akan bertemu seseorang sambil minum-minum sehingga Kajal tidak usah menunggunya. Kajal pun segera tidur tanpa menunggu kepulangan suaminya yang membawa kunci rumah sendiri. Namun pagi harinya, Kajal merasa heran melihat suaminya masih belum pulang-pulang. Di pagi yang sama, seorang pejalan kaki menemukan jasad di semak-semak dengan kondisi terluka parah di bagian perut. Polisi yang datang ke TKP mengidentifikasi korban sebagai Gopal melalui KTP yang ada di dompetnya. Tidak jauh dari jasadnya ditemukan sebuah kalung emas yang diduga milik pelaku yang tidak sengaja terjatuh. Ketika polisi menanyai Kajal, dia mengatakan tidak tahu dengan siapa suaminya minum semalam. Namun hal itu di luar kebiasaan Gopal yang biasanya selalu minum sendirian di rumah. Saat diperlihatkan kalung emas dan bertanya apakah benda itu milik Gopal, wanita itu pun membantah. Tetapi menurutnya, berdasarkan kode dari cap pada kalung, benda itu berasal dari sebuah toko emas bernama Toko Emas Tirana. Dalam masa-masa ini, polisi melakukan penyidikan di beberapa lokasi serta menanyai orang-orang yang mengenal Gopal. Muna, pegawai tokonya, memberitahu polisi tentang kegenitan Gopal sehingga wajar saja jika dia memiliki musuh. Pemuda itu juga menceritakan pertengkaran yang terjadi di antara Gopal dan Barat tepat sebulan yang lalu. Berdasarkan informasi tersebut, mereka mendatangi rumah Barat dan bertemu dengan Alka yang kaget mengetahui Gopal telah tewas. Dalam interogasi, Barat menyangkal telah membunuh pria itu. Dia memang kesal karena istrinya telah diganggu, tetapi masalah dianggap selesai setelah dia menghacar Gopal. Barat sendiri, di malam kejadian, sedang berada di rumah bersama istrinya. Seperti yang terjadi dalam kasus pembunuhan pada umumnya, polisi akan mencurigai orang-orang yang mengenal korban. Selain melacak riwayat panggilan telpon milik Gopal, polisi juga memeriksa riwayat panggilan Kajal dan Barat. Dalam enam bulan sebelumnya, terlihat Kajal sering menelpon dan menerima panggilan dari seorang pria bernama Sures. Kajal dan Sures mengaku sering telpon-telponan tetapi tidak memiliki hubungan asmara. Sures merupakan teman lamanya yang sering menjadi teman bicara setiap kali Kajal curhat tentang suaminya yang genit. Sedangkan Sures secara diam-diam menyukai Kajal. Ketika mendengar wanita yang disukainya menderita, Sures bahkan mendatangi Gopal untuk menasihatinya. Namun Gopal tersinggung dan mengusir Sures dari toko. Setelah mereka berdua diinterogasi, polisi melepaskan Sures karena terbukti tidak terlibat. Beberapa waktu setelahnya, polisi berhasil menemukan nama pemilik talung emas setelah dilacak melalui toko emas kirana. Talung tersebut dibeli setahun yang lalu oleh seorang pria bernama Kamles. Kamles seorang penjual pakaian yang berasal dari kota Gaya dan dia sering berkunjung ke Indora untuk urusan bisnis. Ketika Kamles diinterogasi, dia mengaku tidak mengenal Gopal. Tetapi saat diperlihatkan foto talung emas, dia tampak kaget dan mengatakan talung tersebut tampak mirip dengan talungnya yang hilang. Menurutnya talung tersebut terjatuh saat dia bertengkar dengan seseorang. Pada awalnya, polisi mengira Kamles bertengkar dengan Gopal tetapi pria itu membantahnya dan mengatakan jika dua bulan sebelumnya dia bertengkar dengan Barat. Kamles dan Alka dulunya pernah menikah dan memiliki dua orang anak. Pada satu waktu ketika Kamles sedang keluar kota dan Alka yang menggantikannya di toko bertemu dengan Barat yang akan berbelanja. Dalam waktu singkat, perkenalan itu pun berakhir dengan perselingkuhan. Beberapa bulan kemudian, Alka meninggalkan Kamles tanpa bercerai dan secara diam-diam Alka dan Barat kawin lari serta pindah ke Indora. Setelah enam bulan menghilang tanpa kabar, tiba-tiba Alka kembali menghubungi Kamles untuk menanyakan kabar kedua anaknya. Saat itu, Kamles menawarinya untuk berbicara dengan anak-anak tetapi Alka menolak dengan alasan dia tidak punya jawaban jika mereka bertanya kenapa ibunya pergi. Sejak saat itu, setiap kali Alka merindukan anaknya, dia akan menghubungi Kamles untuk mendapatkan info. Tanpa dia sadari, Kamles yang masih berharap sang istri akan kembali memanfaatkan momen tersebut dengan menggunakan anak-anak sebagai alasan. Pada satu waktu, Kamles yang sedang ada pekerjaan di Indora datang menemui Alka di rumahnya tanpa sepengetahuan Barat. Ketika Barat pulang kerja dan menemukan istrinya bersama pria lain, tentunya dia menjadi sangat marah. Saat itu dia baru mengetahui jika Alka yang sewaktu kenalan mengaku single ternyata merupakan istri orang. Namun, Barat tidak memperdulikan hal tersebut dan mengusir Kamles dari rumahnya. Walaupun telah diminta pergi, tetapi Kamles menolak sebelum Alka berbicara dengan anak-anak mereka. Hal ini membuat Barat kesal hingga terjadi saling dorong-menorong di antara keduanya. Kesokan harinya, Kamles kembali mendatangi rumah Alka untuk menanyakan kalungnya yang kemungkinan terjatuh di sana. Tetapi keduanya membantah jika benda itu terjatuh di rumah mereka. Menurut asumsi Kamles, kemungkinan Baratlah yang telah membunuh Gopal karena masih menyimpan dendam atas pelecehan istrinya. Dan Barat dengan sengaja meletakkan kalung tersebut di TKP dengan tujuan agar Kamleslah yang dituduh sebagai pelakunya. Seorang pegawai Barat bernama Gudu juga mengatakan bahwa dua minggu sebelum kematian Gopal, ada beberapa orang pria datang untuk mengobrak ngabrik toko Barat. Gudu menduga mereka suruhan Gopal karena salah satu dari pria itu pernah bekerja di toko Gopal. Hal ini semakin menguatkan kesaksian Kamles tentang dendam di antara kedua pria itu. Karena hal ini, polisi pun memanggil Alka untuk menanyakan keberadaan Barat di malam tewasnya Gopal karena menurut polisi kemungkinan kasus ini ada kaitannya dengan Alka. Saat ditanyai tentang hubungan cinta segitiga di antara Alka, Kamles dan Barat, Alka mengaku meninggalkan Kamles karena tidak pernah mencintainya. Dia meninggalkan anaknya bersama Kamles karena dia tidak pernah memberitahu Barat tentang keluarganya. Alka takut kehilangan Barat jika pria itu tahu bahwa dia telah menikah dan memiliki dua orang anak. Namun karena Alka tidak bisa melupakan darah dagingnya, secara diam-diam dia kembali berhubungan dengan Kamles. Hal inilah yang membuat Alka tidak ingin bicara dengan anak-anaknya demi menjaga rahasia. Setelah interogasi ini, Barat pun dicoret dari daftar tersangka. Selain karena alibi kuat serta lokasi ponselnya berada di rumah, lokasi ponsel Gopal sendiri berada di pusat kota Indora yang berjarak beberapa kilometer dari rumah Alka. Yang artinya, Barat tidak mungkin meninggalkan rumah untuk membunuh Gopal dan kembali pulang dalam waktu singkat tanpa diketahui istrinya. Dengan tidak ditemukannya tersangka, polisi pun berasumsi bahwa kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Mereka yakin lewasnya Gopal hanyalah sebagai tumbal untuk menutupi sesuatu. Pelaku adalah orang yang licik dan pintar dalam menyusun skenario demi mendapatkan tujuannya. Dan beberapa hari kemudian, polisi menangkap Kamles atas tuduhan pembunuhan berencana. Yang terjadi sebenarnya, ketika Alka kembali menghubungi, Kamles mulai memata-matai kehidupannya. Saat itu, ketika dia sedang berada di dekat rumah Alka, dia melihat Barat dan Gopal yang sedang bertengkar. Barat yang tampak sangat marah berkata akan membunuh Gopal. Kamles yang tahu bahwa Barat adalah suami Alka, tiba-tiba mendapat ide untuk kembali mendapatkan istrinya serta menyingkirkan Barat dengan memanfaatkan permusuhan di antara keduanya. Dia pun datang ke toko Gopal dan mengaku sebagai pengusaha yang ingin membuka toko kelontong seperti milik Gopal. Kamles yang mengaku bernama Amir meminta Gopal mengajarinya dan menjanjikan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan toko yang akan dibukanya. Gopal walaupun genit, tetapi dia seorang pengusaha yang pintar dalam melihat kesempatan. Mendengar hal itu, dia pun setuju menjadi rekan bisnis dan mereka pun mulai berteman baik. Pada malam kejadian, Kamles menelpon Gopal mengajak bertemu di pusat kota Indora sambil minum-minum di sebuah taman. Kamles yang bukan peminum, mencekoki pria itu hingga Mabora sebelum akhirnya menikam Gopal sebanyak 12 kali. Sebelum pergi di dekat jasad Gopal, Kamles meletakkan kalung yang selama ini ternyata tidak pernah hilang. Kamles berpura-pura kehilangan kalung di rumah Alka dan setelahnya meninggalkan kalung tersebut di TKP agar tampak seolah-olah Barat yang menemukan kalungnya dan dengan sengaja membunuh Gopal yang bertujuan jika polisi menemukan kalung tersebut maka Kamleslah yang akan dituduh sebagai pelakunya. Dan Kamles tentunya akan mengatakan pada polisi bahwa kalung tersebut terjatuh di rumah Alka. Skenario rumit ini dibuat Kamles dengan tujuan agar terlihat seolah-olah Barat dengan sengaja menjebaknya karena tidak ingin Alka kembali pada Kamles serta anak-anaknya. Selain itu, Kamles juga mengaku bahwa dialah yang telah membayar orang-orang suruhan untuk menghancurkan toko Barat agar terlihat Gopal yang telah mengirim mereka. Dengan maksud, seolah permusuhan di antara keduanya tidak pernah berhenti. Bahkan pertengkaran yang terjadi di rumah Alka juga telah direncanakan dengan matang. Dia datang menjelang makan siang tepat di waktu Barat akan pulang ke rumah. Kamles sengaja mengiring kecurigaan polisi pada Barat dengan tujuan jika pria itu ditangkap tentunya Alka akan kembali ke pelukannya. Seperti pada kasus-kasus lainnya tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Jika saja polisi tidak bertanya pada Muna pegawai Gopal tentunya Kamles akan lolos dari perbuatannya. Pada interogasi awal, Kamles mengaku tidak mengenal Gopal. Tetapi saat polisi memperlihatkan fotonya pada Muna, pemuda itu mengatakan jika sejak sebulan belakangan Kamles sering datang ke toko untuk bertemu Gopal. Agar hubungannya dengan Gopal tidak diketahui, setiap kali menghubungi Gopal, dia akan menggunakan telpon umum. Kamles pun menjalani persidangan yang selesai dalam beberapa bulan. Dia difonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Setelah kejadian tersebut, Barat membawa kedua anak Alka untuk tinggal bersama mereka dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, sia. Terima kasih. Terima kasih.